Halo semuanya, gue Mikael, dan di video kali ini gue bakalan berbagi pengalaman gue menggunakan satu buah perangkat dari Asus, yaitu Asus Zenbook UX443F. Nah, di bulan Januari kemarin tuh, Asus mengeluarkan tiga produk Zenbook-nya sekaligus, yaitu Zenbook 13, 14, dan 15. Dan yang sekarang bakalan kita bahas adalah Asus Zenbook yang 14-inch-nya. Nah, yang ada di tangan gue ini adalah Asus Zenbook 14-inch, yang memiliki warnanya itu Loyal Blue Glass. Atau yang kalau gue lihat di mata gue ini warnanya ya biru, tua, gitu. Dan seperti biasa, kalau lini Zenbook itu tuh tampil dengan tampilan yang premium ya, terus juga ada desain pola melingkar di lid-nya ini yang khasnya Asus. Dan ini tuh jadi semacam pembeda antara laptop Asus dengan laptop-laptop yang lainnya. Nah, dari tiga laptop yang diperkenalkan tersebut, laptop ini yang berada di tengah-tengah, masih ada yang 13-inch dan yang 15-inch. Nah, inci pada sebuah laptop ini biasa mengacu pada ukuran layar dari laptop tersebut. Dan seperti yang kamu duga, ya ini adalah laptop dengan layar 14-inch, tapi dengan bodinya itu 13-inch. Lah, kok bisa layarnya tuh 14-inch, tapi bodinya 13-inch? Gedean layarnya daripada bodinya dong? Oke, mungkin bagi beberapa orang tuh statement-nya itu agak membingungkan ya, cuman gue coba jelasin dengan bahasa yang lebih manusiawi. Jadi, pada zaman dahulu itu, bezel di laptop itu tuh pada tebel-tebel ya. Jadi, kalau ukuran layarnya itu 13-inch, biasa bakalan ada penambahan sekitar 1-inch lagi itu buat bezel-nya. Jadi, kalau bodinya itu 14-inch, biasa layarnya itu 13-inch. Nah, di laptop ini karena sudah mendukung teknologi Nano Edge, memungkinkan bezel-nya itu tipis banget. Sehingga ukuran bodi laptop-nya itu bisa diperkecil lagi. Namun, dengan layar yang sama besarnya. Jadi, kamu bisa mendapat sebuah laptop dengan ukuran layarnya itu 14-inch, tapi dengan ukuran bodinya adalah bodi 13-inch yang dahulu. Menariknya lagi, teknologi Nano Edge di laptop ini tuh enggak cuman di sebelah kiri dan sebelah kanan juga, tapi juga di agian atas dan di bagian bawahnya. Jadi, bezel-nya tuh udah tipis banget. Terus, tampilan laptopnya tuh jadi terlihat minimalis banget. Pokoknya keren deh. Sebenarnya, teknologi serupa itu sudah pernah digunakan di laptop yang lain, tapi ada bedanya di laptop yang ini. Di laptop yang ini itu, webcam-nya masih berada di bagian atas-tengah. Jadi, itu enggak aneh-aneh ya posisinya. Enggak di bawah, enggak di samping kiri atas, ataupun kiri tengah, tapi di atas-tengah. Nah, menurut gue ini adalah posisi yang paling normal untuk sebuah webcam. Plus, di laptop ini juga ada fitur Face Detection-nya yang dengan teknologi 3D IR Scanner. Jadi, ini tuh bisa mengenali muka kamu, walaupun dalam keadaan gelap sekalipun. Di laptop ini juga ada fitur Ergolift-nya yang bakalan ngangkat bodi laptop ini sedikit dari permukaan, agar sirkulasi udarnya itu berjalan lancar. Plus, tangan jadi lebih nyaman ketika digunakan untuk mengetik. Ketika dibuka lid-nya, kita bakalan ngelihat keypad khas ZenBook yang didesainnya cukup mewah, plus adanya backlight dengan 3 tingkat keterangan. Pada bagian atas keypad-nya ini tuh ada list emas bertuliskan Asus ZenBook. Kalau dulu Asus itu memberikan branding Asus-nya itu di bagian bawah bezel-nya, karena bezel-nya itu emang cukup tebal, jadi bisa dikasih nama Asus gede-gede. Sekarang karena bezel-nya itu sudah tipis, jadi branding-nya itu dipindahin ke bagian bawah, ke bagian keypad-nya. Dan bagi gue ini tuh bagus ya, ini jadi terkesan lebih subtle, subtle itu terkesan lebih simple, lebih sederhana. Nah, keypad-nya juga cukup nyaman digunakan untuk mengetik. Hanya saja kalau ditekan terlalu keras itu keypad-nya bakalan ngedelep. Ngedelep itu apa ya, tenggelam ke dalam, masuk ke dalam. Plus ada sedikit detail di tombol Fn-nya, yaitu kalau kamu bisa menekan tombol Fn dan Escape untuk mengunci tombol Fn-nya. Dan bagi gue ini bagus ya, ini adalah sebuah detail kecil yang mungkin kurang diperhatikan oleh vendor lain. Di list ini juga terdapat lubang keluaran speaker. Speaker buatan Harman Kardon ini, itu bisa menghasilkan suara yang cukup bagus dan besar. Hanya saja, di laptop gue ini cukup sering terdengar suara-suara yang pecah. Berikut adalah contoh hasil suaranya ya. Terima kasih telah menonton! Salah satu hal yang unik dari laptop ini adalah di bagian trackpad-nya. Nah, trackpad-nya ini tuh bisa berubah dari trackpad menjadi sebuah numpad. Cukup menekan satu buah tombol saja, kemudian trackpad ini bakalan berubah menjadi numpad yang disertai dengan backlight berwarna biru. Ya, emang sih kelihatan keren. Cuman, sayang aja dalam aplikasinya mungkin numpad-nya ini nggak bisa begitu berguna ya, nggak begitu efektif. Karena saat jadi numpad, trackpad-nya ini juga masih bekerja. Terkadang sistem tuh bingung, user ini tuh hendak input nomor atau hanya untuk menggerakkan trackpad-nya aja. Kalau tekan terlalu keras, maka bakalan dihitung sebagai klik. Sedangkan kalau tekan-nya terlalu lembut, itu nggak bakal dihitung sebagai input. Jadi ya, sebenarnya agak serba salah juga ya penggunaan trackpad yang jadi numpad ini. Masih kurang optimal menurut gue. Dan saat diteken lebih keras, bakalan berasa kalau trackpad-nya itu bakalan ngedelep sedikit sama seperti di keypad-nya. Ngomongin soal konektivitas, port di laptop ini juga sudah cukup lengkap untuk ukuran sebuah Ultrabook. Di bagian kirinya itu ada port power, HDMI, USB 3.0, dan USB Type-C yang belum mendukung Thunderbolt. Pada sebelah kanannya itu ada kombo jack 3.5mm, USB 2.0, serta sebuah slot microSD. Kalau kalian mengikuti Zenbook, pasti bakalan tau ya kalau ada beberapa seri Zenbook itu yang hanya mendukung USB Type-C saja. Hal ini mungkin dilakukan untuk menipiskan perangkatnya. Azus Zenbook UX443F ini diklaim Asus sebagai laptop 14 inci terkompak di kelasnya ya. Dan menurut gue ini adalah langkah yang bagus. Ini lebih baik daripada berlomba-lomba menjadi siapa yang paling tipis. Kompak dalam artian di sini adalah seberapa besar teknologi yang bisa dimasukkan dalam sebuah laptop yang berukuran kecil. Dan gue rasa Asus melakukan hal ini dengan cukup baik. Terbukti dengan spesifikasi yang mumpuni yang hadir dalam sebuah laptop yang kecil ini. Laptop ini dilengkapi dengan prosesor Intel i7-8565U, RAM 16GB, PCIe SSD 512GB, serta kartu grafis Nvidia GeForce MX150G DDR5 2GB. Layarnya itu bertipe glossy dengan sRGB 100%. Dan viewing angle-nya ini mencapai sudut 178 derajat. Tapi sayangnya layarnya itu belum touchscreen. Dalam pengalaman penggunaan gue sehari-hari yang biasanya itu adalah menulis skrip, ngedit video, nonton, browsing. Laptop ini itu bisa bertahan dalam jangka waktu sekitar 5-6 jam. Atau kalau digunakan untuk ngedit itu bisa tahan sekitar 2,5 jam. Dan buat ngecasnya itu, itu butuh waktu sekitar 1,5 jam dari 10% hingga 100% menggunakan charger 65W bawaan dari Asus. Dalam pemakaiannya agak intensif, suhu laptop ini bakalan mencapai hingga 40 derajat Celcius. Dan panasnya ini tuh bakalan berada di sudut kiri atas kipet. Memang agak nggak nyaman sih, tapi masih bisa ditoleransi. Karena memiliki kartu grafis Nvidia GeForce MX150, maka laptop ini juga bisa digunakan untuk bermain game. Tapi bukan bermain game yang berat-berat ya, yang mungkin yang sekitar medium ke low itu masih bisa. Tapi kalau untuk game AAA, ya harap maklum lah ya. Secara overall, Asus UX443F ini adalah sebuah laptop yang diperuntukkan untuk eksekutif muda atau seorang content creator yang produktivitasnya itu tinggi dan mobilitasnya itu tinggi, sehingga bisa digunakan untuk produktif dimanapun dan kapanpun. S-RGB-nya yang mencapai 100% juga membuat laptop ini cocok digunakan untuk pekerjaan desain karena akurasi warnanya yang sudah cukup akurat. Bentuknya yang kompak membuat perangkat ini tuh mudah dibawa kemana-mana. Dan tampilannya yang elegan bakalan membuat laptop ini tuh jadi pusat perhatian. Chargernya juga ringkas, jadi nggak merepotkan untuk dibawa kemana-mana. Nah, jika ada dari kalian yang masih membutuhkan port ethernet, maka Asus juga menyediakan dongle dari USB ke ethernet dalam paket penjualan. Bagian yang gue kurang suka dari laptop ini adalah bagian trackpad dan keypad-nya yang gue rasa itu agak ngedelep. Terus juga bagian numpad-nya yang gue rasa itu kurang efektif, hilangnya fingerprint scanner, tidak adanya slot SD card, kurang smooth-nya gesture yang ada pada trackpad-nya, layar yang belum touchscreen, serta mode pengisian daya yang nggak bisa digunakan dengan USB Type-C-nya. Oke, gue rasa sekian dulu untuk video kali ini. Silahkan tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar di bagian bawah. Gue Mikael dari Gijitapa undur diri, and as always, have a nice day. Da! Terima kasih telah menonton!